Menurut desas-desus, ratusan tahun yang lalu, jauh di dalam gua misterius kuno di hutan timur, dihuni oleh keturunan penjaga ularnya menakutkan. Jika ada elang yang berani melintasi perbatasan ini, mereka akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati mencari tanaman obat-obatan di daerah perbatasan ini. Jelas? Tentu! Dia adalah David, seorang pejuang dari suku elang, dengan mata cerah dan sayap yang kuat. Dia menyayangi semua orang, terutama kakak perempuannya yang baik hati, Ana. Ketika David mengetahui bahwa mutiara kehidupan, yang mewakili kehidupan elang dan ana yang sakit-sakitan sejak usia muda, dia tidak ragu mencari obat untuk kakaknya di daerah perbatasan. Suatu hari saat melewati badai, karena tubuhnya yang kelelahan, sayap ana tersangkut di semak-semak dekat hutan timur. David segera terbang kembali untuk melihat keadaan. Namun setelah David berhasil menyelamatkan Ana, sabaran petir menghantam tebing, hingga sebuah kakak batu menyemai sayapnya, dan membuatnya jatuh ke dalam hutan. Oh tidak! David! Di saat David jatuh, tiba-tiba susah sok ular rasa melewatinya dan menghilang begitu saja. Namun karena hujan semakin deras, kesehatan Ana tidak stabil, apalagi David yang jatuh ke wilayah suku ular. Ana sedih dan bertekad untuk kembali mencari bantuan dari kawanannya. Sementara David, setelah dia tersadar, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua yang aneh, dan tubuhnya terasa berat karena luka. Saat David hendak pergi, tiba-tiba seorang gadis dengan aroma misterius muncul, ingin sekali melihat lukanya. Jangan banyak bergerak, lukamu akan semakin parah, izinkan aku menolongmu. Gadis itu dengan lembut mengeluarkan kalungnya, dan mengoleskan beberapa tetes air ke tubuh David, membantu luka di tubuhnya berangsur sembuh. Terima kasih telah menyelamatkanku, tapi siapa kau? Mengapa kau membantuku? Dan air apa ini? Iya, aku sapir. Aku burung tanpa sayap, dengan rupa jelek. Aku tidak ingin memperlihatkannya kepada siapapun. Sejak aku lahir, aku tinggal sendirian di gua kecil di tebing ini. Selain itu, aku sering melihatmu dan kawananmu terbang kemari. Hari ini saat aku sedang mencari makanan, aku melihatmu terluka, jadi aku datang untuk membantu. Dan ini adalah obat ajaib yang kubuat dari tumbuh-tumbuhan langka di dekat sini. Obat ini mampu membantu menyembuhkan luka dengan cepat. Aku menggunakannya untuk membantumu agar segera sembuh. Melihat bahwa sapir tidak ingin mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya, David hanya menganggap, menyimpan sisa pertanyaan di dalam hatinya, dan diam-diam mengamatinya hari demi hari. Lambat laun, David menyadari bahwa meskipun sapir tidak berbicara atau mengungkapkan perasaannya, namun setiap kali dia datang, gadis itu merawatnya dengan sepenuh hati. David juga menikmati waktu yang dia habiskan bersama sapir. David pun menyadari dia memiliki perasaan pada gadis itu. Usai berbincang dan mengobati luka David, sapir memberinya sebuah kalung taring berwarna merah jambu yang aneh. Namun, David mendapati, sapir semakin lemah setiap kali mengobatinya. Saphir, kau baik-baik saja. David! Itu kakakku dan teman-temanku. Rupanya mereka menemukanku di sini. Oh tidak, aku tidak bisa lebih lama berada di sini. Aku harus pergi sekarang juga. Saphir, aku mengerti. Kau tidak perlu panik. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tolong cari tempat yang aman untuk pergi. Saphir terkejut mendengar David mengatakan itu. Tapi dia mengangguk dan pergi. Namun, begitu dia keluar ke pintu belakang gua, Ana dan semua orang sudah berdiri di sana. Saphir panik, mundur selangkah. Untung saja David segera keluar untuk melindunginya. David, syukurlah kau selama dan sehat. Tapi, siapa ini? Dia adalah Saphir yang menyelamatkan nyawaku. Tapi saat ini ada hal yang mendesak yang harus dilakukan. Jadi semuanya, tolong beri jalan untuknya. Dengan mata tajam Ana, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Saphir. Ana melebarkan sayapnya dan terbang ke arah Saphir. Membuat topi Saphir jatuh dan memperlihatkan wajah ras ularnya. Semuanya terkejut. Dan bersiap-siap untuk menyerang Saphir. Ana berpikir Saphir memiliki niat buruk pada David. Namun David dengan cepat menghentikan mereka dan memberikan kesempatan bagi Saphir untuk pergi. David, kamu bantunya melarikan diri. Rupanya kau terpikat olehnya. Tidak, dia benar-benar merawatku selama ini. Tidak ada lagi alasan. Semua cepat dan bawa pulang David. Tidak, lepaskan aku. Dan aku pasti akan menemukan Saphir untuk mendapatkan obat mujarab itu. David akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tapi dia masih gelisah dan menyalahkan dirinya sendiri karena tak mampu menutupi identitas Saphir. David sudah lama mengetahui bahwa Saphir adalah ular. Melalui aroma, gerak tubuh, dan tindakan Saphir saat merawatnya. Dia sangat mengkhawatirkan Saphir. Apakah dia aman sekarang? Lalu tiba-tiba, tarin itu menyala. Mengeluarkan aroma penuntun yang hanya mampu dilihat oleh David. Membawanya ke tempat Saphir. David menyelinap keluar dari sarang. Mencari Saphir tanpa menyadari bahwa bayangan gelap mengawasi setiap gerakannya. David mengikuti aroma itu dan menemukan gua ular di hutan timur. Namun saat dia masuk, penjaga ular muncul dan menghentikannya. Oh, elang muda. Mengapa kau datang kemari dan memasuki dunia suci kami? Aku mengikuti aroma taring Saphir dan datang ke tempat ini. Sekarang, aku ingin sekali melihatnya dan memeriksa lukanya. Ternyata orang yang dirawat putri Saphir dan diberi taring langkah itu adalah kau. Buktikan bahwa kau sangat penting baginya. Jika kau ingin bertemu dengan sang putri, kau harus memberikan sayapmu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan para dewa di sini. Aku harus menukar sayap ini, tapi untuk elang kesatria sepertiku, sayap sangat penting untuk berburu. Benarkah? Kalau begitu, sang putri keliru telah percaya padamu. Tapi, mengingat apa yang dikorbankan Saphir untukku, aku tidak bisa membiarkannya menderita sendirian saat ini. Aku siap mengorbankan sayap ini. Sang ular terkejut dengan jawaban David. Tersenyum, mengarahkan sayapnya ke arahnya, dan menghilang. Meninggalkan David untuk melanjutkan perjalanan. Mendekati ujung jalan, David tiba di sebuah gerbang besar dengan wajah ular besar yang menatapnya. Baiklah, aku akan membuka gerbang ini untukmu dengan syarat kau menukar matamu untukku. Aku mengerti, meskipun mata ini penting bagi elang sepertiku dan membantuku melihat Saphir dengan baik. Tapi, jika hanya karena sepasang mata ini, aku tidak bisa melihat Saphir lagi. Aku tidak rela. Karena itu, aku akan rela mengorbankan mata ini. Baiklah, selamat. Kalian telah menyelesaikan tantangan. Silahkan masuk. Meskipun David tidak mengerti apa yang dikatakan pintu gerbang itu, dia dengan cepat mengikuti aroma taring untuk menemukan Saphir di balik gerbang. Saphir melihat David, dia sangat tersentuh. Dia tidak menyangka, David rela mengorbankan begitu banyak hal untuknya. Hah? Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arah mereka dan menangkap Saphir. Akhirnya, putri Saphir dan obatmu jarab untuk menyembuhkan segala penyakit ada di tanganku. Ana, kenapa kau di sini? Karena aku ingin memiliki obat keabadian Saphir, simbol keturunan ular kuno yang memiliki efek membalikan kematian. Tanpa diduga, kau berkenalan dengan putri Saphir. Saat kalian berdua tidak memperhatikan, aku mengambil kesempatan untuk menangkapnya untuk mendapatkan obat keabadian. Ana, tolong hentikan. Aku tahu selama ini kau ingin menemukan obat untuk penyakitmu. Tapi Saphir sangat lemah saat ini. Jika dia tidak minum obat itu lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Tapi sekarang, jika aku tidak mendapatkan obat Saphir, aku tidak akan bisa hidup lebih lama. Saat dihadapkan pada dua pilihan, antara saudara satu-satunya dan kekasih yang merawatnya siang dan malam, David tak dapat memilih. Karena masing-masing dari mereka sangat penting baginya. Sebelum Ana sempat menggunakan cakarnya untuk menyerang Saphir, David bergegas mencegah hal itu. David, kenapa? Kenapa kau begitu bodoh? Karena aku tahu dirimu yang sebenarnya sangat baik. Kau tidak akan menyakiti siapapun. Selain itu, kau tidak dapat menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan semuanya. Kau juga tidak mampu memaksa orang untuk melakukan kemauanmu karena keegoisan dan keinginanmu. David, apa yang kau lakukan? Karena aku sendiri selalu menginginkan yang terbaik untukmu dan Saphir. Jadi, inilah mutiara kehidupanku. Ini akan membantumu hidup. Jadi tolong, biarkan Saphir hidup. Ku harap hadiah kecil ini dapat membalas dan menolongmu. Juga membantumu dan Saphir hidup bahagia bersama. David! Sementara David bersiap untuk pergi diiringi penyesalan semua orang. Sebuah cahaya tiba-tiba memancar di sekelilingnya. Ternyata, sang penjaga ular melihat kebesaran hati David sehingga mereka menyelamatkannya, membuat Ana dan Saphir bahagia. David, kau adalah orang yang kaya akan kasih sayang. Dan bahkan saat menghadapi tantangan ketiga, kakakmu, kau tetap berkorban untuk segalanya. Memang patut dibanggakan. Dengan kemuliaanmu, aku yakin putri Saphir dan kakakmu akan selalu bangga padamu. Akhirnya, Saphir dan David pun menikah. Dengan pernikahan kedua ras, terbangunlah hubungan yang gamau. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Wah, Fairy Tales. Selamat menikah. Selamat menikah. Terima kasih.